Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan Namaku Kirana Rania Anilita Dari kelas 4 Tandil 2 SD Muala dia 2 GKP Gersi Kali ini aku akan menceritakan Cerita tentang kelincian semua Dan pura-pura Kalian mau tahu bahwa ceritaku? Aduh! Pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat Sekerang-gerang hewan Sejauh masih berbicara di tepi sungai Dan mereka terlalu sangat nasib Berbicara mereka Dan salah satunya orang putih Berbicara mereka adalah pura-pura Tiba-tiba Pemikiran datang memacaukan segalanya Lala-lala Hai teman-teman Kalian terlihat sangat asik dalam perjalanan kalian ya Lihat kakiku Kakiku panjang Aku bisa berlari seman-seman cepat Tidak seperti pura-pura itu Tidak seperti pura-pura itu Kata pura-pura itu Kata pura-pura Kemudian pura-pura pun berkata Hai pura-pura pun berkata Hahaha Biar saja Kata perempuan hewannya Sangat pura-pura Kata pelinci Selanjutnya pementirnya Dia Baru merasa puas Kalau hewannya gecehnya merasa kecil hati Kemudian Kemudian Sementara hewan-hewan lain Merasa Sangat kasian kepada pura-pura Kemudian pura-pura pun berkata Baiklah Aku akan membuktikan Kalau aku bukan hewan yang lambat Bagaimana kalau kita makan sebuah pertandingan lomba lari Dan pertandingan lomba lari itu Hanya diikuti oleh kita berdua saja Bagaimana Kata pura-pura Kemudian pura-pura pun berkata Hahaha Kamu Bajak aku Buat memari Hahaha Kamu saja itu larinya lambat pura-pura Kalau aku kan larinya itu menjepat Kata purinci Selalu menyembuhkan dirinya Kemudian Pura-pura pun berkata Pura-pura pun berkata Kuruji itu memikir Kalau pura-pura sudah bercanda Kemudian pura-pura pun bilang Apakah kamu takut kuruji? Kata pura-pura Keputnya pura-pura Keputnya pura-pura pun berkata Tidak aku ini takut kok Kata kelinci Kemudian Kemudian Di malam harinya Di malam harinya Kurang-kurang tidak bisa tidur Dia masih mengikirkan Bagaimana cara untuk memberi pelajaran Kepada kelinci yang sombong itu Di pagi harinya Kelinci dan kura-kura Sedap bersiap-siap Untuk berkembang larinya Dan semua hewan di hutan itu Mau menyaksikan perlindungan Antara kura-kura dan kelinci Kemudian Dibat Kemudian Kura-kura pun berkata Baiklah kelinci Bagaimana kalau kita membuat sebuah Peraturan Peraturannya adalah Kita harus melewati seluruh hutan Melukkati Seluruh hutan ini Kemudian Pergi ke jembatan yang itu tuh Yang ada justrua itu Kata kura-kura Kelinci pun berkata Oke oke Kemudian Ketariman pun dimulai Dibantu dengan monyet semelasin Dia akan menghitung Aga-aganya Untuk sebuah perlindungan larinya Baiklah Baiklah Perlinci Kura-kura Apakah kalian masih siap? Siap monyet Kata kura-kura di perlinci Dan monyet pun bilang Baiklah Aku hitung ya Satu Dua Tiga Tiga Perlinci Perlindungan Perlindungan yang dimulai Kelinci berlari dengan sangat cepat Dan sebenarnya Kura-kura Tertinggal di belakang Dia berusaha menemukan jembatan di belakang Tapi tahu gak teman-teman Kalau Kura-kura itu Bantang menyerah lo Kalau kura-kura itu Tidak menyerah lo Dia berusaha menemukan jembatan di belakang Dan menyerah Dan masih mengikuti perlindungan yang Dan Di saat itu Kelinci Sejauh dua hari Dengan sama Menjembatan yang sangat Ini Mempunyai Tandangannya Tapi Tiba-tiba Satu Diamannya Sejembatan Akan berjajah Teman-teman Kura-kura Jembatannya Terbilang menjadi dua Kemudian Setelah menyerah Jembatan itu Menyerah Sangat kaget Melihat jembatannya Terbilang menjadi dua Kelinci Yang sama Diamannya Sejembatan itu Kemudian Kemudian Semuanya Tolong Tolong Aku tidak bisa Berenang Tolong Semuanya Hewan-hewan Dari sini Tolong Aku tidak bisa Berenang Kata Penunggu Jembatannya Tolong Dan Begitulah Kura-kura Itu Mempunyai Kura-kura 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 Melihat kelinci Kura-kura 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 Ingat, itu hanya dimiliki oleh Allah Kata kura-kura Dan pencian teman itu Baru tahu kalau dia itu Tidak sesungguhnya yang ia bayangkan Dia tahu kalau dia itu Juga punya kekurangan Kelebihan yang dianggapnya sendiri Dan Apa yang terjadi teman-teman kepada Pemisi sekarang Dia sekarang bertemu dengan teman-teman Itu karena dia tahu Bahkan juga ada aktivitas sama sekali Jadi tidak bisa lakukan Nah teman-teman Ada kenapa pesan moral dan cifra ini Pesan moral dan cifra ini adalah Kita tidak boleh menyemukan diri Atas kelebihan yang kita miliki Itu karena Allah menciptakan kita Dengan kelebihan dan kekurangan Masing-masing Tetaplah menjadi pribadi yang baik Dan jujur Itu karena jika kalian sobong Kalian jangan disukai teman-teman Nah sekian dengan cerita Kelebihan yang kurang-kurang itu Kalau ada kesalahan Mohon maaf ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!